Di suatu kesempatan, setelah saya selesai memberikan pelatihan korporate, ada satu staff datang mendekati kepada saya dan dia bertanya, Pak Maik, gimana caranya agar pelatihan bisa saya lakukan dengan benar, sehingga tim saya benar-benar progres? Dan orang ini, staff ini adalah sebagai bartender. Dan saya tahu bahwa staff ini sangat-sangat eager untuk belajar. Dan dia salah satu staff yang menjadi potential talent untuk ke depan, untuk karirnya. Dan karena kebetulan saya juga banyak waktu pada saat itu dan saya mulai menjelaskan. Ada salah satu cara yang perlu diketahui secara menyeluruh oleh calon-calon trainer. Nah, salah satunya adalah proses of learning atau proses of training. Jadi, step pertama adalah bagi siapapun yang menjadi bartender. Bartender baru maupun bartender yang sudah beberapa bulan kerja, mereka harus memiliki skill. Dan seorang trainer harus memiliki SOP yang sudah menjadi standar ibaratnya. Nah, ini kita sebut standard skill ya. Tahapan berikutnya, trainer itu harus meng-observe di lapangan sejauh mana skill yang dimiliki oleh staff-nya atau tim-nya. Nah, pada saat itu ada staff yang baru dua hari kerja, di-observe lah oleh si peserta ini. Terus, saya tanya, bagaimana Anda kategorikan kemampuan skill si staff yang baru ini? Dia masih baru, Pak. Dia boleh dikatakan basic lah, gitu. Dari mana Anda tahu dia basic? Karena pada saat itu, waktu dia bikin cappuccino, itu standarnya tidak diikuti, gitu. Nah, berarti si trainer ini sudah punya standar ya, standar membuat cappuccino. Nah, ini bagus. Karena saya juga tahu dulu, saya pernah bekerja di restoran, saya tahu bahwa cappuccino itu ada standarnya. Dari jenis milk yang dipakai, dari cara steaming milk yang baik, dari temperatur milk setelah steaming, dari grinding coffee-nya ukurannya berapa, dari brand coffee-nya apa, dari jenis coffee-nya apa, asal coffee-nya dari mana, dari cara serve coffee-nya bagaimana. So, ini sangat menarik. Terus, saya jelaskan kepada dia. Setelah Anda memiliki standar, maka Anda bilang Anda sudah observe, kan? Anda telah observe recent level of skill dari staff Anda tersebut. Dia masih masuk kategori basic. So, standar Anda adalah professional, dia masuk kategori basic. Sehingga ini ada gap yang begitu besar. Setelah Anda mengetahui standar skill yang dimiliki staff ini, maka langkah berikutnya, seorang trainer, dia perlu melakukan yaitu preparation untuk set objektif dari training tersebut. Tentu training-nya adalah cara membuat cappuccino ya. Jadi spesifik. Nah, set objektif-nya biasanya pakai kata-kata seperti apa? Set objektif untuk training membuat cappuccino adalah, setelah training ini, Anda akan mampu membuat cappuccino sesuai dengan standar di bar ini. Nah, berarti sudah ada standarnya yang akan dicapai mengikuti pelatihan yang dia mau buat ini. Nah, setelah sudah punya objektif, maka langkah berikutnya adalah mulai pelatihan. Mulai pelatihan dikasih tahu, diberitahukan kepada staff tersebut bahwa Anda akan ikut pelatihan besok sore. Nah, jadi staff tersebut ready dan staff tersebut akan excited. Oh, saya juga akan excited. Oh, saya juga diberikan pelatihan ya. Karena saya tahu juga level saya masih basic. On the field, staff ini perlu mengimplementasikan teori yang dia dapatin. Nah, anggaplah ini adalah setelah hari berikutnya, dia baru ikutin pelatihan, maka malamnya dia diminta untuk mempraktekan teori yang dia dapatin di sore harinya. Nah, trainer akan encourage orang ini. Ketika ada orderan, trainernya bilang, oke baik, misalnya saya adalah staffnya ya, oke baik Mike, ada orderan nih dari tamu, satu cappuccino, pas nih, coba Anda praktekan yang Anda pelajarin tadi sore. Habis itu, trainernya hanya melihat, mengobserve dari kejauhan saja. Tentu saya mengingat, beberapa jam lalu habis di training kan, jenis grindingnya, berapa settingannya, pakai cup apa, nama kopinya apa, jenis kopinya apa, asal kopinya apa, dan temperatur kopinya apa. Oh iya, saya ingat pada saat membuat cappuccino, itu harus panas. Tapi panasnya berapa? Itu standarnya adalah 79 derajat celcius. Kenapa? Harus 79 derajat celcius maksimumnya. Karena kalau mau menuju ke 80 derajat celcius sampai 90, ketika cappuccino-nya selesai, dan dikasih ke customer, ketika customer langsung minum, akan terjadi namanya burn the tongue. Jadi nanti akan kepanasan di lidah. Jadi makanya dibikin 79 derajat celcius. Melebihi bakteri danger zone, tapi juga tidak terlalu panas ketika kena lidah. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah saya membuatnya, saya mempraktekan sebagian besar yang telah saya pelajari. Dia memegang cappuccino yang saya baru buat, terus dia bilang, oke, go ahead. Terus dia melihat cara saya meletakkan kue untuk accompany it with the coffee cup tersebut, dan dia melihat cara saya surfing. Nah, setelah selesai, saya balik ke bar, terus dia memberikan feedback. Tapi sebelum dia memberikan feedback, dia sudah mengevaluasi. Dia mengevaluasi standar, yaitu profesional, dengan yang saya barusan tunjukkan, skill saya yang baru saya tunjukkan, dia sudah bisa mengukur. Dan dia mendapatkan bahwa temperatur dari cappuccino yang saya buat sudah benar, cara saya surf tamu yang perlu diperbaiki. Yaitu saya katanya kurang senyum. Nah, hanya itu berarti gap-nya sudah terjadi lebih kecil. Berarti gap-nya masih ada, tapi kalau dibandingkan dengan gap yang sebelah kiri itu, maka gap-nya tinggal sedikit. Dan dia sudah tahu gap-nya adalah hanya cara saya nge-surf, yaitu kurang senyum. Nah, kalau saya sendiri sebagai karyawan, saya akan merasa, oke, saya berikutnya akan senyum tentunya. Sehingga ketika saya benar-benar praktekannya, makanya gap-nya nggak akan ada lagi. Dan rasanya seperti apa? Kalau sebagai karyawan yang telah dilatih dengan baik, tentu saya akan merasa percaya diri. Dan ketika saya mengulangi proses tadi, maka saya nggak perlu diobservasi lagi, saya nggak perlu dilatih lagi. Maka saya akan melakukan dengan cara saya sendiri. Dan saya akan menjadi master di bidangnya. Tentu master di bidang membuat cappuccino. Dan masih menunggu yaitu pelatihan-pelatihan jenis yang lainnya. Nah, seorang trainer, kalau menggunakan metode proses pelatihan seperti ini, maka Anda akan mendapatkan petunjuk yang benar. Tidak hanya melatih-melatih asal latih, tapi nggak ada metodologi yang benar. So, calon-calon trainer, pelajari ini dan tentu dipraktekan ya. Sehingga Anda berpeluang untuk menjadi trainer yang efektif. Wow, luar biasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.